Halo Lur, gimana kabarnya? Semoga jahat selalu dan lancar rezekinya Kali ini kita akan kembali lagi seputar poles-poles Untuk update terbaru kain poles borunan atau detailannya Lur Jadi kain buat yang belum tau, kain ini biasanya untuk mendetailkan poles Di seluruh bagian spare part rata-rata masih pakai borunan Seperti blokop khususnya, malah itu hampir semua detailnya itu pakai borunan Bahkan di bostep, di tromol, kalau mau benar-benar detail Harus pakai model borunan seperti ini Atau pakai coin poles seperti ini Karena memang untuk detail kita harus menggunakan borun Kalau pakai dinamo tidak masuk seperti di sudut-sudut tromol, di sudut-sudut fostep Ataupun di sudut-sudut bak mesin Jadi intinya borunan atau detailan ini sangat penting Ya Lur, untuk kalau mau hasilnya detail full Kicelong seluruh spare part motor kalian atau pekerjaan kalian Disini saya akan sedikit update tentang kain poles borun Kalau dulu kan ada cuma dua kain Lur yang saya tunjukkan Dan warna putih ini untuk finishing Sedangkan warna kuning ini Untuk dasaran Nah, dan setelah beberapa tahun ini Ada berubahan ya Lur Maaf, baru bisa update Karena Keseringan kelupaan Jadi belum update Yang paling penting ini Di kain kuning ya Lur Karena Ternyata dari pabriknya sudah tidak mengeluarkan Jadi ini tiga kain terbaru yang bisa dulur-dulur pakai ya Untuk detailing atau borunan Ini khususnya yang baru yang tengah Tapi ini sama saja dengan yang samping ini Untuk finishing Dan yang paling penting ini di warna pink ya Lur Jadi warna pink ini menggantikan warna kuning Di pabrik sudah tidak mengeluarkan mungkin dari tahun lalu Dan saya baru habis stok tahun ini Jadi kalau jangan kaget kalau dapat warna pink sekarang Karena memang dari pabriknya Dari tekstur hampir sama mirip Untuk dasaran cocok Karena lebih kasap Dan ini kartun ya Bukan levis Dan untuk panjang roll-rollannya juga sama Sekitar 9 sampai 10 meteran Jadi Untuk kualitas dasaran masih sama Untuk kain kuning atau pink ini ya Lur Jadi ini yang paling penting Karena memang kain kuning sudah tidak ada Dan digantikan warna pink Lanjut untuk kain borunan finishing biasa Masih ada masih sama seperti dulu Stok tetap ready dan aman Dan untuk yang belum tahu Untuk roll-rollannya Itu panjangnya sekitar 12 sampai 13 meter Kalau kuning tadi 9 sampai 10 meter Kalau putih ini lebih panjang Sekitar 12 sampai 13 meter Dan yang terbaru ini Yang sebenarnya Belum saya pakai Bahkan sendiri Ini tapi Banyak yang request Kain model belacu Jadi kalau Sekilas sih memang lebih lembut Tapi kalau saya pakai yang Model lama juga sudah maksimal Belum sempat nyoba juga Yang kain belacu ini Sudah ready juga Untuk di Shopee BBJ Project Ataupun di Toko BBJ Project Ya Lur Dan keduanya harganya sama Kualitas menurut saya sama Kalau ada yang bilang lebih baik belacu Ya silahkan Tapi saya dari dulu pakai yang Katun putih ini juga Tetap joss juga Hasilnya sudah Mantep Sudah Cocok juga Dari dulu Kalau belacu ini kan Agak Telat-telat ini Baru Ada Dan Boleh dicoba Delur-delur Siapa tahu ada yang cocok Atau yang suka pakai belacu Sekarang di BBJ Project Juga sudah ready Untuk kain belacu ini Lebih pendek ya Dari kain Katun Biasanya Jadi mungkin Kosnya lebih mahal Tapi untuk proses pengerjaannya Belum saya coba Apakah lebih cepat belacu Ataupun tidak Jadi kalau buat yang Mau dibikinkan videonya Pengetesan pakai kain belacu Bisa Komen di bawah ya Lur Sebanyak-banyaknya Dan Yang Mungkin saya jelaskan Buat dulu-dulu Yang paling penting itu Kain burcun bukan hanya untuk Block up aja Kalau mau detail Hampir seluruh Sperpat sih Menurut saya Pakai kain burcun itu Sudah pasti Karena Sudut-sudut itu Gak bisa Kalau gak didetailkan Pakai kain burcunan Seperti ini ya Lur Biar Tidak salah paham Oke Lur Semoga Bermanfaat Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Dan share video ini Agar lebih banyak orang Yang mendapatkan manfaat Dari video ini Dan jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya Biar dapat Notifikasi Terbaru Dari channel BBJ Project Dan Kalau Ada info-info Bikin video Apalagi Bisa Komen Di bawah Ya Lur Buat Dulur-dulur Yang kepengen tahu Bahan-bahan Yang saya pakai Apa saja Ataupun Kepengen tahu Harganya Bisa langsung Cek di Shopee Renira 8897 Ataupun Di Tokopedia Namanya BBJ Project Dan Juga Buat Dulur-dulur Yang Kesusahan Cari Bahan Poles Dan Mau Order Juga Bisa Di Tokopedia Ataupun Shopee Dari BBJ Project Dan Kalaupun Tidak Punya Bisa Langsung DM Di Instagram Bisa Pesan Lewat Instagram Lur Ataupun Di WA BBJ Project Ambil Aja Di IG BBJ Project Oke Lur Semoga Bermanfaat . Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton